Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dedy Mulyadi Hanya terisal 30 detik waktu normal Partai antara Persitara Jakarta Utara Mahathir Pelita Jaya Purwakarta Dari Stadion Kamal Muara Louis Wagner Jalal Main Firly Apriang Syah Adolfo Sosa dan Nugroho Adianto Tahni ini kepada Yahya Sosomar Ucok Betubara Ivan Jerkovic yang dituju Masih Ivan Jerkovic Cukup baik dia dengan Ucok Betubara Ucok kali ini datang membantu Memberikan umpan daerah Dan cukup baik kepada Adolfo Sosa Tapi ditutup pergerakannya oleh Rudolf Ebenji Ya bagaimana tadi sebetulnya skema permainan Yang diperegarkan cukup baik Tetapi mungkin bola yang bergulir begitu deras Sehingga Adolfo tidak mampu menguasainya Dan menghasilkan hanya tendangan gawang Bagi Persitara Marzuki kali ini Kurniawan pelanggaran Dibakar kita Sementara ini Kurniawan masih Terduduk dia Pemain syarat pengalaman Yang juga pernah menjadi Pemain pelita jaya Baru saja Wasit Swartono meniupkan pelitian Menandakan big match dari stadion Kawal Muaraantan Persitara Jakarta Utara Menghadapi pelita jaya Purwakarta telah usai Dimana kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Laskar Sipitung Persitara Jakarta Utara Gol tadi dicetak oleh Gendut Doni Kristiawan 4 menit ke-32 Dan mitra sebab bola Jangan mana-mana Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini Ya mirah sebab bola balik lagi Menuju ke stadion Kamal Muara Inilah dia punya gawang Ngadyono Dan juga Kalau kita lihat Bagaimana Apa yang terjadi Di bawah pertama Tentunya Sudah akan di Antisipasi oleh Coach Fadi Ahmad Untuk memberikan Satu perlawanan Dan juga tekanan Kepada tim tua rumah Persitara Jakarta Utara Dimana pelita jaya Purwakarta Sementara ini tertinggal 0-1 lewat gol Dari Gendut Doni Kristiawan Kurniawan Terus melakukan ritualnya Berdoa sebelum memulai pertandingan Wasit Suartono Ya kick off Bapak kedua telah dilakukan oleh Wasit Suartono Dan kali ini Tekanan langsung Dicoba diberikan oleh Laskar Sipitumului Yahya Sosoban Masih Yahya Kasih gagalkan oleh Firli Abriansyah Ivan Jerkovic kali ini Dibdekat kepada Deddy Mulyari Ardan Aras Louis Wagner John Tafor Ucok Batubara Yasuo Masih Yasuo Yasuo kembali Kurniawan kepada Hampir saja kita lihat peluang dari Gendut Doni Ya satu peluang yang sangat baik Kita lihat bagaimana Kurus memberikan umpan daerah Kepada Gendut Memang Gendut sedikit terlambat Dengan berebut bola dengan Firli tadi Marzuki Ardan Aras Bagaimana pelanggaran Ardan Aras terhadap Marzuki Jangan lakukan dari John Tafor Baru Yasuo Tutup pergerakan oleh Ivan Jerkovic Ardan Aras Kepada Cristiano Lopez kali ini Ivan Jerkovic berada di posisi kosong Ivan Jerkovic Sayang sekali tendangan dari Ivan Jerkovic Pasti berada di atas gawang Nadiono Benar-benar sulit dipercaya Bagaimana tadi kita melihat Jerkovic begitu bebas Berdiri dan tinggal berhadapan dengan Nadiono Tetapi Tembakan yang dilepaskannya Sangat jauh di atas mistar Walaupun dia berada sedikit Atau dekat dengan kotak 6 yard Atau kotak penalti dalam Ya Sam ya disini sebenarnya harusnya 90% goal bisa dapat terjadi Bagaimana Jerkovic melakukan shooting Dengan emosi yang sangat berlebihan Sehingga dia juga agak sedikit Tidak menyangka bahwa bola itu naik jauh sekali Bobakar kita Welder dengan John Tafur Masih menang kali ini Bobakar kita yang sepertinya Mulai stiket gatal untuk membantu penyerangan Serangan balik kali ini Malah Kurniawan Dwi Julianto Masih Kurniawan Berikan umpan baik Sebalik kepada Deddy Mulyadi Masih Deddy Mulyadi Buka satu pelanggan Gendut Doni Masih dapat diamankan oleh Dian Agus Prasetyo peluang dari Gendut Doni Chris Diawan Ya bagaimana kita kerja antara Kurniawan dan juga Deddy Mulyadi yang Lalu memberikan umpan kita disini bagaimana Kurniawan mendorong bola ke arah Gendut Doni Dan disini kesempatan pertama Gendut asalkan shooting Saya pikir ini shooting cukup baik Namun memang bola terlalu terarah kepada Gian Memang yang sedikit Gampang untuk menangkap bola Dua pergantian sudah dilakukan oleh Coach Vandi Ahmad Gian Agus Prasetyo berhasil menguasai bola sepenuhnya Kali ini bola berhasil kembali Direbut oleh Yasuo Masih Yasuo kali ini Satu bola kepada John Tafur Satu tengah John Tafur Masih terlalu lemah Dihalau tadi oleh Tommy Rifka Yusma di satu tendangan Masih dapat ditinju bola tadi oleh Gendut Doni John Tafur kepada Deddy Mulyadi Kali ini Kurniawan yang dituju Masih Kurniawan Hampir saja peluang dari Kurniawan tadi Ya saya pikir sebuah aksi yang bagus ya Skill yang bagus Dimana tadi Kurniawan dari umpan panjang Deddy Mulyadi dia berhasil menahan dengan Saya pikir dadanya tadi Tetapi kita lihat bagaimana Tendangannya masih belum begitu sempurna Mungkin karena juga marking yang ketat yang dilakukan oleh Bu Bakar Keita Bagaimana Persitara dapat untuk mempertahankan skor yang ada John Tafur kali ini Masih John Tafur Saat tendangan dari Kurniawan Dwi Yulianto Satu kerjasama dari John Tafur Umpan matang kepada si kurus Sayang tendangan masih berada di atas Mister Gawang dari Dian Agus Prasetyo Ya suatu aksi yang sangat tidak egoistik Atau dia bagaimana John Tafur tadi ketika Melakukan gerakan tusukan Sanggup untuk melepaskan umpan atau Wall pass kepada Kurniawan Tetapi sayang tendangan si kurus tadi masih melayang jauh di atas Mister Kurniawan Balang ke dalam kali ini John Tafur Ada Rita Madugun tadi Kembali John Tafur Kurniawan Dwi Yulianto Kembali John Tafur Saat tendangannya Masih dapat diamankan oleh Dian Agus Prasetyo Luar biasa penampilan dari John Tafur Ya dan kembali bagaimana kita dihibur oleh Skill-skill individu yang dikeluarkan oleh John Tafur ini Dan kerjasamanya dengan si kurus kembali membahayakan Gawang dari Pelita Jaya Dolpho Sosa Ivan Jelkovic Masih ada satu pemain dari Persis Tata Jakarta Utara tergeletak Riman Siregar Mungkin kalau bisa dikatakan ada seorang ikon di kubu Persitara Mungkin bisa dalam sosok dari Hariman Siregar ini Yang sudah lama sekali membela Persitara Tempanan ke dalam Bagi Pelita Jaya Purwakarta Ivan Jelkovic tadi Masih Ivan Jelkovic kepada Adolfo Sosa Meminta kartu Adolfo Sosa Kita lihat pada Wasit Swartono Kembali Ivan Jelkovic akan menjadi ekseputer bola-bola mati bagi Pelita Jaya Purwakarta Sudah lakukan kepada Bo Bakar kita Tinggalkan lapangan permainan kali ini Pangan ke dalam bagi Pelita Jaya Purwakarta Tempo yang masih selalu sama Tomi Rifka Balik Tomi Rifka Bo Bakar kita Serangan balik kali ini dari Persitara Jakarta Utara Kurniawan Dwi Yulianto Dan Yohan Ibu Ardan Aras Yohan Ibu kembali Lalu teras kepada Nga Diono Wasit Swartono Kita lihat bagaimana Wadi daripada Vandi Ahmad Yang sangat-sangat sudah memulai cemas bung Dengan waktu tersisa Dia mengharapkan pemain juga dapat Membalas ketertinggalan gol yang mereka hadapi sekarang Adolfo Sosa kembali Cristiano Lopez Berhasil dibuat oleh John Tapur Pelanggaran dilakukan oleh Adolfo Sosa Terhadap John Tapur Pelanggaran Marzuki terhadap Adolfo Sosa Yohan Ibu Yang mengambil tendangan bebas ini Mengarah ke dalam kotak penalti Agak sedikit susah tadi Bagaimana Egy Melgiansyah berusaha menembus Pelanggaran dah dilakukan oleh Egy Melgiansyah Terhadap Citi Middickson Terlihat bahwa Egy sebetulnya Agak bersih ya dalam melakukan tackle Artinya benar-benar bola yang dia ambil tadi Egy Melgiansyah Coach Gurning Dan juga manager Hari Tersisa satu menit lagi Waktu normal Persidara Jakarta Utara menghadapi pelita Jeper Wakarta Dari Stadion Kamal Muara Jakarta Utara Dari Mulyadi sudah lakukan penangan bebas Ada Tommy Rifka Bobakar Keta Halau saja oleh Nugroho Adianto Bobakar Keta Kita lihat bagaimana pemain daripada Persidara Sudah mulai memperlambat-lambat waktu Karena memang waktu sudah hampir habis Dan dua menit Paling tambahannya Tampak waktu yang diberikan dua menit Dan sepertinya akan terjadi pergantian Pemain kembali di kubur Persidara Jakarta Utara Yusmadi Cristiano Lopez Adolfo Sosa Rita Madu pun sudah di duel Dia dengan Cristiano Lopez John Tappor Iwan Suyanto Masuk melatihkan Itimi Dixon Tempatan ke dalam kali ini Buat Pelita Jaya Purwakarta Ardhan Aras Bali Ardhan Aras Yusmadi Satu tendangan dari Yusmadi Dan dua kotak penalti Peluang terakhir sepertinya tadi Masih dapat diamankan oleh Nga Diono Diperlihatkan oleh Yusmadi Bagaimana dia jauh melepaskan tendangan Dan cukup akurat arahnya Ke dalam melut gawang Tetapi Nga Diono begitu sigap Untuk bisa mentip bola tadi Untuk menjadikan tendangan penjuru Kembali sebuah pojokan Lakukan oleh Yusmadi Dapat dihalau Wasit Swartono Dari Mojokerto Telah meniupkan peliwitnya Menandakan akhir dari pertandingan Antara Persitara Jakarta Utara Menghadapi Pelita Jaya Purwakarta Dari Stadion Kamal Mwana Jakarta Utara Dimana Kurniawan bersalaman dia dengan Fandi Ahmad Dan skor akhir adalah 1-0 Untuk keunggalan Persitara Jakarta Utara Dimana gol dicetak oleh Gendut Doni Kristiawan Dan mitra sebuah bola Jangan kemana-mana Kita kembali lagi setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa hanya untuk menonton! Terima kasih telah menonton!